like, beli like, subscribe, komen, dan share oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini saya ada di Asatengki teman-teman pemakaman para bangsawan keraton sumenep ini baru nyampe tadi dari bangkalan jam 1 masih mampir-mampir hanya kita nyampe di Asatengki ini jam 5 disini kita mau ke makam tapi mampir dulu ke toilet teman-teman pada ngantri oke teman-teman ya jangan lupa selalu disimak assalamualaikum kawasan pemakaman raja-raja di sumenep atau dikenal dengan Asatengki merupakan salah satu ikon utama di kabupaten di ujung timur pulau garam ini keberadaan yang satu paket dengan bangunan keraton di pejagalan dan masjid jamik di pengselok merupakan karya monumental dinasti terakhir sumenep yakni sekitar abad 1750 sampai ke 1929 Masehi teman-teman sekalian sampai detik ini Asatengki yang terletak di kepunakung kecamatan kota sumenep ini tak pernah sepi dari peziaraan baik ya hanya sifatnya berpariwisata ya pariwisata religi maksudnya maupun hanya sekitar menikmati sisa-sisa kebesaran masa lalu dari para tokoh-tokoh legendaris di sumenep ini dan Asatengki ini dulu merupakan kawasan yang berupa dataran tinggi teman-teman ya artinya dulu ini hutan hutan belantara kawasan ini dulu tak berpenghuni menurut kisah sesepuh sumenep para teman-teman di sumenep ya pada keturunan langsungan sumenep bercerita disana dulu kerap dijadikan tempat untuk kholwat istilahnya menyepi jadi dulu sebelum dijadikan sebagai tempat peristirahatan para bangsawan raja-raja sumenep tempat ini merupakan tempat yang sepi yang biasa digunakan oleh parah oleh para tokoh sumenep raja-raja sumenep digunakan untuk kholwat dan sejak abad 17 sudah ada yang sering disitu katanya ini sebagai mana pengakuan Raden Bagus Ja'far Sodik kepada salah satu pemerhati di di sejarah sumenep teman-teman ya dan seperti di sore ini ini banyak sekali para peziarah yang datang dari dari luar daerah sumenep dan ketepatan yang bareng sama kami ini teman-teman dari bangkalan ada satu dua bis dari bangkalan dan ibu-ibu semua nah teman-teman sekalian di dalam catatan sejarah yang pertama kali di pertama kali disebut adalah pangeran lor 1 dimana pangeran ini merupakan pemerintah sumenep di antara tahun 1562 hingga 1567 Masei nah beliau ini merupakan putra temenggung kanduruan adipati sumenep yang memerintah pada tahun 1559 hingga tahun 1562 Masei nah adipati atau temenggung kanduruan ini merupakan salah satu putra daripada Raden Fatah Sultan Burma pertama nah dan informasinya teman-teman ya di Asta Tinggi ini pertama kali orang yang dimakamkan di Asta Tinggi ini adalah pangeran Onggo Dipo Onggo Dipo dari dari Mataram beliau merupakan tumenggung putra adipati Jepara yang ditunjuk oleh Mataram untuk mengisi kevakuman pemerintahan di kota sumenep saat itu nah kala itu Senghali Waris yakni Raden Bukan atau alias Wongso Joyo yang nanti kelainya bernama Tumenggung Yudhanogoro masih di bawah umur sehingga oleh oleh Mataram diutuslah pangeran Onggo Dipo ini untuk mengisi menjadi adipati di sumenep nah Onggo Dipo inilah yang pertama kali dimakamkan di Asta Tinggi ini teman-teman sekalian di informasi yang saya terima bahwasannya Asta Tinggi ini dibangun pada masa Pintoro Saud Pintoro Saud dimana Pintoro Saud ini merupakan suami daripada Raden Ayu Tirto Negoro artinya ya sejak tahun 1700an lah 1700an baru dibangun karena Pintoro Saud itu satu masa dengan Syemuzeki Sunan Batu Kolong atau satu masa dengan siapa ya Kek Lesap ya semasalah jadi ya sekitar 1750an berarti dan saya perhatikan teman-teman ya di Asta Tinggi ini gaya arsitektur bangunannya itu seperti Cina tapi lihat kubah yang besar-besar itu kayak Eropa gitu dan juga ada sentuhan Arab juga Jawa sehingga multi etnik saya perhatikan daripada bangunan-bangunan yang ada di Asta Tinggi ini teman-teman ya dan ada beberapa tempat ada dua tempat kalau gak salah ini ada dua tempat nanti kita disini selanjutnya nanti terakhir di sebelah kanan dari tempat ini nah kubah yang saya datangkan ini ini kubah teman-teman ya kubah pertama yang wajib kita datangin sesuai arahan daripada jurukunci yakni disini dimakamkan pangeran pulang jiwo pangeran onggo dipo terus ya dengan istrinya juga di disini pangeran mirosari di Asta yang yang pertama di kubah pertama ini nah nanti setelah ini kami diarahkan ke kubah yang kedua dimana kubah kedua itu terdiri dari Ratu Ari Pangeran Cimat Pangeran Wironkoro sedangkan nanti di kubah yang ketiga di kubah ketiga nanti disitu dimakamkan Raden Pinter Rasaot Dewi Raden Ayu Dewi Rasmana dan juga beberapa makam yang lain teman-teman ya oke teman-teman ya kita mau sawan dulu ya ya paling tengah sebagaimana yang saya sebulan tadi teman-teman ya di kubah kedua nanti ini kita akan sawan kepada Pangeran Cimat terus Raden Arya Mironkoro yang juga Ratu Ari dan beberapa makam-makam warga yang lain teman-teman salamullahi asalamin ar-rahm yaksakum ibadallahi jiknakum rasatnakum balabadakum cahil nana turithuna bi'immatikum wajatwakum bayuna wa'aduna adayakum hadayakum setelah dari kubah yang kedua teman-teman kita lanjut ke kubah yang ketiga yakni dimana di kubah ketiga ini dimakamkan Hindoro Saot suami dari Radenayu Tirtonogoro nah disini di kubah ketiga ini selain beliau juga dimakamkan Radenayu Dewi Resmana ya dan juga beberapa keluarga raja yang lain oke teman-teman ya lanjut dulu kita sawangali selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!